Cerita novel Perintah Kaisar Nagabab 2164-2171. Jangan lupa subscribe, like and comment ya. Yuk gas ken lur. Pada saat yang sama, di gunung di luar sekte Cunyang. Yue Bukun duduk tegak di depan batu yang tampak sangat aneh. Satu sisi batu tampaknya telah dipoles dengan tangan, sangat halus dan cerah, seperti cermin. Di atas batu, tiga karakter diukir. San Seng Shi, Yue Bukun menggigit jarinya, dan kemudian setetes darah merah terang menetes ke batu San Seng, dan segera batu San Seng memancarkan cahaya merah centil. Ketika batu San Seng berkedip merah, Yue Bukun menaruh sehelai rambut di atasnya. Ada kata-kata di mulut, tiga kehidupan dan tiga kehidupan. Kehidupan dulu dan sekarang, dulu dan sekarang, jelas di mataku. Segera, bayangan Chen Ping muncul di batu San Seng. Rambut ini milik Chen Ping, dan batu tiga kehidupan ini dapat melihat kehidupan orang-orang di masa lalu dan sekarang melalui Mojie. Kemampuan Chen Ping membuat Yue Bukun sangat penasaran, jadi dia ingin tahu siapa Chen Ping. Meskipun Chen Ping bukan seorang kultifator jahat, berbagai penampilan Chen Ping juga membuat Yue Bukun tahu bahwa dia benar-benar luar biasa. Yue Bukun mencubit trik sulap, dan napas menghantam batu San Seng, dan permukaan cermin batu San Seng terus menampilkan sosok Chen Ping. Hanya saja sosok Chen Ping sangat kabur, bahkan terputus-putus. Melihat ini, Yue Bukun sedikit mengernyit, jadi dia tidak bisa melihat informasi apapun tentang Chen Ping sama sekali. Setelah beberapa saat, Yue Bukun menggertakkan giginya, dan kemudian seteguk darah menyembur ke batu San Seng. San Seng Shi tiba-tiba bergetar, dan lampu merah muncul, hampir mencerminkan setengah dari langit. San Seng Shi, cepat hitung pengalaman hidup orang ini. Yue Bukun terus berteriak di mulutnya, San Seng Shi mulai bergetar hebat, dan bahkan mengeluarkan suara bersenandung. Tiba-tiba, San Seng Shi membuat suara keras dan meledak dalam sekejap, dengan dampak yang sangat besar, dan bahkan menjungkir balikkan Yue Bukun di depannya. Yue Bukun terkejut saat melihat ini, tapi untungnya dia sudah siap, jadi dia tidak terluka. Tapi San Seng Shi dihancurkan, melihat batu San Seng yang pecah, wajah Yue Bukun penuh dengan keheranan. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Yue Bukun mengambil sepotong kerikil dan merasa tertekan. Apakah ini rahasia? Mungkinkah pengalaman hidup Chen Ping ini rahasia? Rahasianya tidak bisa dibocorkan. Semakin Yue Bukun memikirkannya, semakin jelek wajahnya. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Chen Ping ini jelas bukan manusia, jelas bukan. Yue Bukun membuang kerikil di tangannya, dan sosoknya cepat berlalu. Gerbang Chunyangzong, Tong Yu Chai sangat malu dengan pukulan Chen Ping sehingga dia hanya memiliki separuh hidupnya yang tersisa, dan akhirnya merangkak keluar dari parit. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Tidak, seharusnya tidak. Tong Yu Chai menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Di depan begitu banyak orang, sebagai putra kedua dari Fak Sitian Lei, seorang seniman bela diri yang kuat, dia dipukuli dengan sangat malu oleh santo bela diri Chen Ping. Tong Yu Chai tahu bahwa setelah pertempuran ini, dia mungkin menjadi bahan tertawaan di dunia tersembunyi. Tuan kecil, apakah kamu baik-baik saja? Paman Wang di sebelah Tong Yu Chai melangkah maju dan bertanya dengan penuh perhatian. Jenis perhatian di mata Paman Wang, orang tidak tahu, mereka pikir Tong Yu adalah putranya. Paman Wang, bunuh dia, bunuh dia untukku. Tong Yu Chai berteriak, dia hanya bisa menenangkan amarah di hatinya dengan membiarkan Chen Ping mati sekarang. Ini baik, tanpa ragu-ragu. Paman Wang menganggup, lalu menatap Chen Ping dengan ekspresi muram. Nak, kamu menyakiti tuan muda kami di depan umum, kamu harus terkutuk. Paman Wang mengertakkan gigi, dan napasnya meledak seketika. Chen Ping memandang Paman Wang dan mencibir, mengapa aku terlihat kurang seperti tuan mudamu dan lebih seperti putramu, bahkan jika aku memukul putraku, kamu tidak akan begitu marah kan? Chen Ping hanya ingin mengolok-olok Paman Wang, tetapi siapa yang tahu bahwa kata-katanya tampaknya menyengat Paman Wang, menyebabkan Paman Wang langsung marah. Kau ingin mati, Paman Wang berteriak dengan marah, dan dia segera mencapai Chen Ping, dan kemudian meraih Chen Ping. Kekuatannya jelas jauh lebih tinggi daripada Chen Ping, melihat ini, Chen Ping hanya bisa memobilisasi kekuatan spiritual di tubuhnya secara ekstrim. Chen Ping tidak tahu pada saat ini, apakah dia dapat menerima pukulan Paman Wang ini, bagaimanapun juga, ada kesenjangan besar antara kekuatan keduanya. Kamu faksi Tianlei menggunakan yang besar untuk mengertak yang kecil, apakah itu keterampilan? Melihat ini, Liu Rui buru-buru berteriak, dan dia berencana menggunakan ini untuk membuat Paman Wang berhenti. Karena dia tahu bahwa Chen Ping tidak bisa menahan pukulan lawan sama sekali. Hanya saja Paman Wang tidak peduli sama sekali, kekuatan luar biasa dari telapak tangannya telah menekan Chen Ping. Tinju cahaya suci, Chen Ping meraung keras, cahaya kemasan berkedip di atas tinjunya, tidak peduli apa, Chen Ping akan berusaha sekuat tenaga untuk mengambil telapak tangan ini. Tetapi tepat ketika Chen Ping hendak meninju, sesosok tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi dia secara langsung. Lalu aku mendengar ledakan, Paman Wang itu langsung mundur beberapa langkah, dan sosok di depan Chen Ping bergetar, mundur tiga langkah. Sekte Tuan Yue, orang yang datang adalah Yue Bukun, yang memblokir telapak tangan untuk Chen Ping. Wang Deva, kamu adalah seorang penatua, tetapi kamu melakukan sesuatu pada generasi yang lebih muda, jadi tidak tahu malu. Yue Bukun menatap Paman Wang dan berkata dengan nada mengejek, Yue Bukun, kamu secara terbuka menutupi Xie Xiu, orang ini adalah Xie Xiu, junior macam apa. Semua orang mendapatkan kultifator jahat dan menghukumnya, apa yang salah dengan tindakan saya terhadap kultifator jahat? Kamu, siapa yang berani melindungi kultifator jahat ini di depan kita semua? Apa maksudmu? Wang Deva bertanya pada Yue Bukun dengan tajam, kamu kentut, matamu melihat bahwa dia adalah seorang kultifator jahat, mungkinkah kultifator jahat itu adalah Fak Sitian Leimu? Dapatkah Anda mendefinisikannya hanya dengan satu mulut? Lalu bagaimana dengan modifikasi genetik Fak Sitian Leimu? Apakah kamu tidak tahu bahwa melanggar hukum dan secara paksa meningkatkan kekuatanmu akan dihukum oleh Tuhan? Yue Bukun juga menanyai Wang Deva dengan keras, kamu hanya kentut, tetua, jangan dengarkan omong kosongnya. Wang Deva buru-buru berkata kepada para tetua dari beberapa sekte lain, Wang Deva, apakah saya berbicara omong kosong? Anda tidak dapat menyembunyikan apapun dari siapapun, tetapi Anda tidak dapat menyembunyikannya dari saya. Anda melupakan kemampuan saya. Sekarang apakah Anda ingin saya memberitahu Anda sesuatu tentang Anda di depan umum, sehingga semua orang dapat mendengarkan kesenangan? Yue Bukun menatap Wang Deva dengan mencibir dan berkata, Yue Bukun, beraninya kamu, wajah Wang Deva menjadi dingin, dan ekspresinya menjadi tegang. Lihat apakah aku berani, Yue Bukun mendengus dingin, dan kemudian melanjutkan, Wang Deva, sebagai tetua dari Fak Sitian Lei, kamu masih saudara dari Tong Haiyang, tetapi kamu. Yue Bukun, tutup mulut untukku. Wang Deva panik dan menamparkan Yue Bukun dengan telapak tangannya, tapi Yue Bukun menghindarinya. Yue Bukun, kamu punya bijinya, lupakan hari ini, mari kita tunggu dan lihat. Setelah Wang Deva selesai berbicara, dia segera menarik Tong Yucai dan pergi. Ketika para tetua sekte lain melihat ini, tidak mudah untuk mengatakan apapun, dan mereka juga pergi. Sampai semua orang pergi, Liu Rui bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, apakah Anda tahu apa rahasia Wang Deva? Beritahu kami tentang itu. Kamu gadis kecil, apa yang kamu ingin tahu? Pergi dan berlatihlah dengan baik. Kalian berdua lebih tua dari kakak Chen, tetapi kekuatanmu bukan milik musuh, jadi aku sangat malu untuk menanyakannya. Yue Bukun menegur Liu Rui dan Liu Xing, Liu Rui tersenyum, lalu lari, dan Liu Xing juga menganggup, pada saat ini, dia sombong dan meyakinkan Chen Ping di dalam hatinya. Tidak peduli rana apa yang ditunjukkan Chen Ping, kekuatannya yang sebenarnya berada di luar jangkauannya. Saat Liu Xing dan Liu Rui berjalan kembali, Chen Ping bertanya pada Yue Bukun, Master Sekte Yue, rahasia apa yang dimiliki Wang Deva, sepertinya dia begitu takut padamu untuk menceritakannya. Yue Bukun melirik Chen Ping, tertawa dan berkata, kakak Chen juga penasaran, tapi karena kamu bertanya, aku akan memberitahumu. Kemudian Yue Bukun berjongkok di telinga Chen Ping, dan membisikkan beberapa patah kata. Setelah mendengarkan ini, wajah Chen Ping penuh kejutan, tidak heran saya baru saja mengatakan bahwa Tong Yu adalah putranya, orang ini cemas. Orang-orang di dunia tersembunyi juga manusia dengan hati yang fana. Yue Bukun tertawa, hari berikutnya, di bawah kepemimpinan Yue Bukun, Chen Ping menuju Sekte Pemurnian Obat. Sepanjang jalan, Yue Bukun mengikuti Chen Ping untuk bercerita banyak tentang Sekte Dunia Tersembunyi. Tiga Sekte dan enam Sekte dari Sekte Dunia Tersembunyi sebenarnya memiliki banyak Sekte di masa lalu, tetapi mereka perlahan-lahan dianeksasi, dan akhirnya tiga Sekte dan enam Sekte ini dibiarkan, menempat di tempat masing-masing. Meskipun tiga Sekte dan enam Sekte tampaknya selaras, mereka semua independen dari dunia, dan mereka berkultivasi secara terpisah, tetapi di belakang layar mereka terus-menerus bertarung. Semua orang ingin mendapatkan sumber daya pihak lain. Awalnya, Sekte Cunyang adalah salah satu yang terbaik di antara tiga Sekte dan enam Sekte ini, tetapi karena Yue Bukun berkelahi dengan kultivator jahat itu, dia meninggalkan penyakit gelap di tubuhnya, jadi dia hanya bisa memberikan sumber daya upeti kepada Sekte Pemurnian Obat, untuk mendapatkan Zheng Yuan, dan menyelamatkan hidupnya. Perlahan-lahan, kekuatan Sekte Cunyang mulai menurun, dan sumber daya menjadi semakin sedikit, sekarang di antara tiga Sekte dan enam vaksi, hanya Sekte Cunyang yang terlemah. Segera, Chen Ping mengikuti Yue Bukun ke sebuah lembah. Chen Ping melirik lembah, tidak ada yang kosong dan terlihat sangat tandus. Master Sekte Yue, apakah Sekte Pemurnian Obat di Lembah Tandus ini? Chen Ping sedikit bingung, siapa yang akan membangun Sekte di tempat di mana burung tidak buang air? Haha, kakak Chen, apa yang kamu lihat bukanlah apa yang kamu lihat, kamu bahkan tidak mengerti kalimat ini, kan? Yue Bukun tertawa, Chen Ping tiba-tiba menyadari bahwa dia tahu bahwa pasti ada formasi di lembah ini, jadi apa yang dia lihat hanyalah ilusi. Saya melihat Yue Bukun melambaikan lengan bajunya dengan ringan, dan seberkas cahaya melintas di depannya. Kemudian dua orang berjalan langsung ke dalam cahaya. Ketika Chen Ping sadar kembali, dia mencium aroma tanaman obat. Sejauh mata memandang, pegunungan dan dataran penuh dengan tanaman obat, dan banyak tanaman obat yang dianggap sebagai harta oleh keluarga seni bela diri dapat dilihat di mana-mana di sini. Dan seluruh lembah penuh dengan kicau burung dan bunga, seperti surga. Seperti yang diharapkan dari Sekte Obat Pemurnian, ramuan obat di pegunungan sangat berharga. Chen Ping melihat tanaman herbal di pegunungan dan sangat menyukainya. Dibandingkan dengan Sekte Pemurnian Obat ini, lembah dewa obatnya benar-benar tidak sedikit lebih buruk. Dengan semua ramuan obat di pegunungan, lembah Yao Shen tidak mungkin dimiliki. Tidak lama setelah Chen Ping dan Yue Bukun berjalan ke lembah, dua anak tabib dengan pakaian biasa datang. Master Sekte Yue, Tuhan kami tahu bahwa Anda ada di sini, dan secara khusus meminta kami untuk menyambut Anda. Kedua anak tabib itu dengan sopan berkata kepada Yue Bukun. Tapi wajah Yue Bukun tidak terlalu tampan, dia hanya berkata ringan, pimpin jalan. Mengikuti dua anak laki-laki obat, Chen Ping dan yang lainnya memasuki Sekte Pemurnian Obat. Sekte-Sekte Alkimia tidak mewah, dan ada kamar batu di mana-mana, tetapi di Sekte Alkimia, ada Tung Kupil untuk memurnikan obat, terus-menerus mengeluarkan asap biru. Dari waktu ke waktu, seberkas cahaya keluar dari Tung Kupil, yang merupakan keberhasilan menyempurnakan pil tingkat tinggi. Segera Chen Ping dan yang lainnya memasuki aula, dan seorang lelaki tua kurus menyambutnya. Hahaha, Lao Yue, kurasa Zheng Yuan dan Mu hampir selesai, seharusnya dalam satu atau dua hari sudah sampai, tapi aku tidak menyangka akan datang. Orang tua itu tertawa dan menepuk bahu Yue Bukun dengan sangat akrab. Sambil berbicara, lelaki tua itu melirik Chen Ping, dan kemudian bertanya, Apakah ini murid barumu? Sepertinya aku belum pernah melihatnya. Wajah Yue Bukun tidak tampan, dan dia ingin membuka mulutnya untuk bertanya tentang tubuhnya, tetapi diinterupsi oleh Chen Ping. Bagaimanapun, Chen Ping disini untuk meminjam mata air kelahiran kembali, jika Anda berkelahi dengan pihak lain di awal, itu akan sulit untuk ditangani nanti. Melihat kedipan mata Chen Ping, Yue Bukun juga menahan amarah di hatinya, tersenyum dan berkata, Ini bukan muridku, ini Chen Ping Brother Chen. Saudara Chen, ini Bao Yu Kun, Master Sekte dari Sekte Alkimia. Yue Bukun memperkenalkan Chen Ping, dan Chen Ping menyerah, Halo, Master Sekte Bao. Bao Yu Kun itu menatap Chen Ping dengan mata aneh, dan kemudian bertanya pada Yue Bukun dengan bingung, Lao Yue, di usiamu, tidak pantas menjadi saudara laki-laki muda di usia dua puluhan, kan? Mungkinkah orang ini adalah putra sebuah Sekte? Bao Yu Kun merasa Yue Bukun bisa mengikuti Chen Ping untuk memanggilnya saudara, itu pasti karena kekuatan di belakang Chen Ping. Master Sekte Bao, aku bukan siapa-siapa dari dunia seni bela diri Kyoto, bukan anak Sekte. Chen Ping menjelaskan dengan sedikit senyum, meskipun Bao Yu Kun tidak mempercayainya, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun, tetapi berkata kepada Yue Bukun, Yue Tua, saya telah menyempurnakan 10 pil penambah Yuan lagi, tetapi Anda tidak tahu bahwa pil penambah Chen ini adalah terlalu sulit untuk disempurnakan, membuat 10 pil penambah Yuan ini telah menghabiskan banyak sumber dayaku. Aku gagal berkali-kali di tengah, dan hanya 10 buah yang disempurnakan, jika bukan karena hubunganku yang tidak biasa denganmu, aku tidak akan peduli dengan yang lain. Bao Yu Kun mengeluh dengan Yue Bukun, mengatakan kepadanya bahwa itu tidak mudah baginya. Yue Bukun masih percaya apa yang dia katakan di masa lalu, dan sangat berterima kasih kepada Bao Yu Kun setiap saat. Tapi sekarang, ketika dia melihat Bao Yu Kun seperti ini, dia tiba-tiba merasa sangat jijik. Bao Tua, saya tidak akan berbicara tentang Zheng Yuan dan hari ini, saya membawa saudara Chen ke sini karena dia ingin melihat mata air kelahiran kembali. Kata Yue Bukun, Bao Yu Kun sedikit terkejut dan berkata, Lao Yue, kamu tidak di sini untuk menukar Zheng Yuan dan. Saya ingat bahwa Anda seharusnya tidak memiliki Zheng Yuan dan sekarang, Anda tidak dapat menghentikannya, atau hidup Anda akan dalam bahaya. Bao Yu Kun memujuk Yue Bukun, Yue Bukun ingin memarahi Bao Yu Kun di dalam hatinya, tetapi agar Chen Ping meminjam mata air kelahiran kembali, Yue Bukun menahannya untuk saat ini. Saya masih memiliki dua pil Zheng Yuan di tangan saya, jangan khawatir, mari kita bicara tentang generasi mata air. Yue Bukun tersenyum sedikit, Lao Yue, kamu juga tahu bahwa musim semi generasi dunia tersembunyi kita adalah rahasia, dia adalah orang dari dunia seni bela diri Kyoto, bagaimana dia tahu rahasia ini? Dan apa niatnya untuk melihat musim semi kelahiran kembali? Kamu juga tahu bahwa mata air kelahiran kembali ini adalah milik dari ketiga sekte dan enam sekte kami di alam tersembunyi, bukan keluarga sekte pemurnian obatku. Jadi jika aku tidak menjelaskannya, aku tidak bisa membiarkan orang luar melihatnya, sambil lalu. Bao Yu Kun berkata dengan wajah serius, tentu saja saya tahu ini, rahasia musim semi kelahiran kembali diberitahukan kepada saudara Chen melalui pengetahuannya. Juga, saudara Chen melihat mata air kelahiran kembali ini hanya untuk menyelamatkan nyawa saudaranya. Saya pikir kita berdua dalam seni bela diri, kita tidak bisa mati tanpa menyelamatkannya. Yue Bu Kun mengikuti Bao Yu Kun dengan sopan. Begitulah, Bao Yu Kun menganggup, tetapi meskipun mata air kelahiran kembali ini adalah milik semua orang di alam tersembunyi, sekarang dibawa kendali sekte pemurnian obatku. Jika Anda ingin menggunakan mata air kelahiran kembali, bukan. Master Sekte Bao, yakinlah, jika mata air kelahiran kembali sama ajaibnya dengan legenda, dan dapat menyelamatkan nyawa saudara laki-lakiku, aku pasti tidak akan memperlakukan Master Sekte Bao dengan buruk. Sumber daya apapun yang diinginkan Sekte Master Bao, bahkan jika saya memberikan semua yang saya bisa, saya akan memuaskan Master Sekte Bao. Chen Ping tahu bahwa Bao Yu Kun hanya ingin bertukar sumber daya. Berbahagialah, aku akan mengajakmu melihat musim semi kelahiran kembali sekarang. Selama temanmu masih bernafas, buang ke mata air dan rendam selama 7, 7, 49 hari, dan kamu dijamin akan keluar hidup-hidup. Melihat apa yang dikatakan Chen Ping dengan murah hati, Bao Yu Kun berkata dengan sangat gembira. Chen Ping dan Yue Bu Kun, dan kemudian dipimpin oleh Bao Yu Kun menuju mata air kelahiran kembali. Mata air generasi ini terletak di kaki pegunungan Kun Lun. Mata air muncul dari kedalaman pegunungan sepanjang tahun, karena banyak Sekte telah berjuang keras untuk generasi mata air. Banyak orang terbunuh dan terluka, tetapi tidak ada yang sepenuhnya menduduki musim semi kelahiran kembali ini. Kemudian, dengan persetujuan 3 Sekte dan 6 Sekte, mata air kelahiran kembali dihitung sebagai sumber daya untuk seluruh dunia tersembunyi. Setiap Sekte dikelola selama 1 tahun, dan dalam tahun ini, Sekte yang dikelola memiliki hak untuk menggunakannya. Mereka bertiga, Chen Ping, berjalan dengan sangat cepat, hanya butuh waktu kurang dari setengah jam untuk mencapai kaki pegunungan. Ada mata air generasi di depan. Bao Yu Kun menunjuk ke tempat berkabut di depannya dan berkata, Chen Ping melihat mata air generasi di depannya, aura tempat ini jauh lebih baik daripada tempat lain. Tapi saat Chen Ping sedang berjalan menuju mata air kelahiran kembali, beberapa penjaga tiba-tiba melompat keluar dari kedua sisi dan menghentikan Chen Ping dalam sekejap. Aku membawanya ke sini, biarkan dia pergi. Pada saat ini, Bao Yu Kun berkata perlahan. Setelah beberapa penjaga melihat Bao Yu Kun, mereka semua memberi hormat dan kemudian minggir. Chen Ping berjalan ke mata air generasi dan melihat mata air yang jernih, masih banyak ikan yang berenang di dalamnya. Kemudian Chen Ping meletakkan tangannya di mata air, ingin merasakan apa yang berbeda dari mata air generasi ini. Tapi Chen Ping menyentuh mata air dengan tangannya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, kecuali aura yang lebih kuat dari tempat lain, semuanya normal. Melihat mata air yang mengalir perlahan, Chen Ping bertanya-tanya apakah mata air generasi itu bohong. Hanya dengan melihat mata air yang sangat biasa, bagaimana mungkin seseorang yang patah tulang bisa pulih. Melihat keraguan Chen Ping, Bao Yu Kun tersenyum ringan dan berkata, apakah menurutmu musim seni ini sangat biasa? Chen Ping menganggup, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bao Yu Kun tersenyum, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya, Void meraih ke dalam air, dan langsung menangkap ikan, ikan itu terus berjuang di tangan Bao Yu Kun. Saya melihat Bao Yu Kun dengan ganas menggigit ikan dan merobek sepotong besar ikan. Adegan ini membuat Chen Ping tercengang dan menatap Bao Yu Kun dengan tidak percaya. Orang ini benar-benar makan ikan mentah, dan sangat kejam, bagaimana dia masih bisa seperti apotekar yang menyembuhkan dan menyembuhkan orang. Tapi Yue Bu Kun tampaknya tidak terkejut, dengan senyum tipis di wajahnya, dia menatap Chen Ping. Saya melihat bahwa setelah Bao Yu Kun merobek sepotong ikan, dia melemparkan ikan itu ke dalam air lagi. Meskipun ikan telah kehilangan sepotong besar daging, ia dapat terus berenang di air. Chen Ping tampak terkejut, tidak mengerti apa yang coba diungkapkan Bao Yu Kun. Apakah Anda hanya ingin menunjukkan pada diri sendiri betapa kejamnya dia? Saudara Chen, perhatikan baik-baik ikan di dalam air. Pada saat ini, Yue Bu Kun mengingatkan dengan suara rendah. Baru pada saat itulah Chen Ping fokus pada ikan, dan dia melihat ikan berenang di air, dan potongan daging yang digigit dari tubuhnya benar-benar pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam 10 menit, ikan itu kembali ke keadaan semula, dan tubuhnya utuh. Melihat pemandangan di depannya, wajah Chen Ping luar biasa. Bagaimana, apakah kamu percaya pada kekuatan mata air ini sekarang? Bao Yu Kun melihat penampilan luar biasa Chen Ping, menunjukkan sedikit rasa jijik. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi memasukkan tangannya ke mata air lagi, menutup matanya sedikit, memperlambat nafasnya, dan memusatkan semua kekuatan mentalnya ke mata air. Kesadaran Chen Ping juga tampaknya berubah menjadi genangan mata air, dan terus mengalir kemana-mana. Segera, Chen Ping membuka matanya dan sedikit mengerinyit. Melihat Chen Ping seperti itu, Yue Bu Kun buru-buru bertanya, Saudara Chen, apakah ada yang salah? Oh tidak, Chen Ping buru-buru tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan kemudian bertanya, Master Sekte Yue, apakah Anda tahu dari mana mata air dari mata air generasi ini berasal dan dari mana mengalirnya? Yue Bu Kun menggelengkan kepalanya, mata air mengalir dari dasar pegunungan Kunlun. Saya tidak tahu kemana mengalirnya, karena mata air itu menghilang ketika mencapai bukit berbatu di depan. Tidak ada yang tahu kemana aliran itu pergi. Ada orang yang penasaran dan pergi ke Lian Sigang untuk menyelidiki, tetapi mereka semua tidak berhasil. Apalagi, setelah pergi ke Lian Sigang, kembali akan menyebabkan kekuatan mandek. Tidak peduli berapa banyak Anda berlatih, Anda tidak akan berada di sana, terobosan. Begitu lambat, tidak ada yang akan mencari tahu di mana mata air mengalir. Yue Bu Kun mengikuti Chen Ping untuk menjelaskan, dan Chen Ping mengembangkan minat yang kuat pada Luang Sigang. Master Sekte Yue, di mana Liang Sigang itu, Chen Ping bertanya. Yue Bu Kun menunjuk dan berkata tidak jauh, itu ada di sana, tetapi untuk mencegah siapapun memasuki Luang Sigang karena kesalahan, tiga sekte dan enam faksi kami telah bekerja sama untuk menetapkan tabu. Sekarang ini adalah area terlarang, dan Anda bisa, jangan masuk. Chen Ping mengangguk, meskipun tidak ada masa lalu, tetapi kesadaran menyebar dalam sekejap, dan ingin menyelidiki. Tapi saat dia hendak mencapai Luang Sigang, cahaya kemasan tiba-tiba menyala, dan kesadaran Chen Ping terputus dalam sekejap. Sosok Chen Ping berkedip, dan dia hampir jatuh. Anda harus tahu bahwa kekuatan mental Chen Ping sangat kuat, bahkan jika kesadaran spiritualnya adalah Yue Bukun, master duniawi, itu tidak dapat menandinginya. Tapi kesadaran yang begitu kuat terputus dalam sekejap, yang mengejutkan Chen Ping. Hahaha, anak muda, jangan berpikir untuk menyelidiki Luang Sigang, kamu hanyalah seorang ahli bela diri, dan kamu ingin menggunakan indera spiritualmu untuk menjelajahi Luang Sigang. Jika indera spiritualmu menembus tabu, maka tiga sekte dunia tersembunyi kita dan enam sekte, bukankah itu lelucon? Melihat Chen Ping seperti itu, Bao Yu Kun tertawa terbahak-bahak. Yue Bukun juga membujuk Chen Ping, saudara Chen, bahkan orang tua seperti kita tidak bisa melanggar tabu ini, kecuali kita bergabung dengan tiga vaksi dan enam vaksi. Oke, jangan banyak bicara dengannya. Sekarang setelah kamu melihat musim semi-generasi, haruskah kita membicarakan kondisinya? Kata Bao Yu Kun, oke, katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Chen Ping menganggup dan bertanya, bukan itu yang aku inginkan, tapi apa yang bisa kamu berikan? kamu harus tahu bahwa apa yang disebut obat mujarab dan sumber daya yang dimiliki keluarga seni bela diri di luar duniamu adalah sampah di mataku. Mari kita lihat apakah kamu bisa menemukan sesuatu yang membuatku bersemangat. Bao Yu Kun berkata dengan sangat arogan. Namun, dia memang memiliki modal yang arogan, dan ramuan obat di sekte pemurnian tidak sebanding dengan keluarga seni bela diri lainnya. Chen Ping sedikit mengernyit, memikirkannya, dia memikirkan apa yang bisa dia lakukan untuk membuat hati Bao Yu Kun bergerak. Setelah berpikir sebentar, Chen Ping berkata, saya bisa menukar resep pil. Resep pil, Bao Yu Kun tertegun sejenak, lalu tertawa Hahaha, apakah kamu bercanda? Apakah kamu tahu bahwa aku adalah master sekte dari sekte pemurnian obat, dan obat yang dimiliki sekte pemurnian adalah yang terbaik di seluruh dunia, dunia seni bela diri, semua, yang paling canggih. Kamu memberitahuku sekarang bahwa kamu perlu bertukar pil, aku tahu bahwa ada Yao Sengu di dunia seni bela diri Kyoto. Aku mendengar bahwa itu sangat terkenal dan dapat menyembuhkan dan memperbaiki pil. Tapi lembah dewa obat itu bahkan bukan kentut di depan sekte pemurnian obatku. Jika aku mengirim seorang penatua secara acak, aku bisa membandingkan lembah dewa obat itu. Apotekar dan alkemis dari sekte alkimia kita adalah makhluk yang paling kuat. Bao Yu Kun membanting sekte pemurnian obatnya sendiri, tetapi dia tidak tahu bahwa Chen Ping adalah pemilik lembah. Melihat penampilan Bao Yu Kun, Chen Ping berkata dengan tenang, saya pemilik lembah-lembah Yao Seng, yang bahkan tidak dihitung sebagai kentut. Bao Yu Kun tertegun sejenak, dan kemudian tersenyum tanpa sedikitpun rasa malu. Tidak heran Anda berani menawarkan untuk menukar resep pil, jadi Anda adalah pemilik lembah-lembah para dewa kedokteran, tetapi apakah Anda tampaknya meremehkan sekte pemurnian obat kita, dan fang untuk ditukar? Bao Yu Kun merasa bahwa Chen Ping memandang rendah mereka, berpikir bahwa ramuan obat dari sekte alkimia tidak memiliki tingkat lanjut Yao Hengu, jadi dia mengajukan syarat pertukaran seperti itu. Tetapi tanpa menunggu penjelasan Chen Ping, ledakan hebat yang tiba-tiba menarik perhatian tiga orang. Apa yang telah terjadi? Yue Bu Kun melihat ke arah ledakan, itu dari sekte penyempurnaan obat. Bao Yu Kun mengerutkan kening, wajahnya langsung menjadi sangat jelek, dan kemudian dia bergegas menuju sekte pemurnian obat. Yue Bu Kun dan Chen Ping mengikuti dengan cermat, dan masalah itu belum dibahas, dan Chen Ping dan yang lainnya harus pergi dan terus berbicara. Segera mereka bertiga kembali ke sekte alkimia, hanya saja sekte pemurnian obat berantakan saat ini, dan seluruh sekte pemurnian obat dipenuhi dengan aroma obat yang kuat. Apa yang terjadi? Melihat kekacauan itu, Yue Bu Kun bertanya dengan bingung. Bao Yu Kun hanya memiliki wajah muram, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tubuhnya sudah penuh dengan aura pembunuh. Dan Chen Ping hanya meliriknya, dengan senyum di wajahnya, mengikuti Yue Bu Kun untuk menjelaskan dengan suara rendah, tungku pil meledak. Ketika Yue Bu Kun mendengar ini, wajahnya penuh ketidakpercayaan, tungku pil meledak. Apakah ini berarti pemurnian pil gagal? Chen Ping mengangguk, segera, empat atau lima orang dari sekte pemurnian obat berlari dan berlutut di depan Bao Yu Kun dengan bunyi gedebuk. Master sekte, tungku pil diledakkan, dan pil ascension dihancurkan. Tubuh gemetar mengikuti Bao Yu Kun dan berkata, Sampah, itu hanya sekelompok sampah. Saya telah menyempurnakan pil obat selama tiga tahun, dan itu akan berhasil. Saya akan membiarkan Anda menontonnya sebentar, tetapi semuanya hancur untuk saya. Bao Yu Kun penuh amarah, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Apa gunanya membuat Anda sampah? Apa gunanya? Mengatakan itu, Bao Yu Kun memancarkan aura pembunuhan yang brutal, dan mencekik langsung ke arah murid yang terburu-buru di depannya. Kali ini, beberapa murid dari sekte refining medicine ketakutan. Bahkan jika kamu merawat pil ini, tungku pil ini akan meledak. Chen Ping berkata perlahan saat ini, mendengar kata-kata Chen Ping, tangan Bao Yu Kun berhenti seketika, dan para murid sekte alkimia yang bergegas di depannya sudah takut untuk buang air kecil. Apa maksudmu? Apakah kamu mempertanyakan kemampuan alkimiaku? Bao Yu Kun sedikit menyipitkan matanya itu bukan pertanyaan, itu fakta. Kamu bahkan telah meledakkan tungku alkimia. Apakah kamu berani mengatakan bahwa teknik alkimiamu tidak terkalahkan? Chen Ping berkata sambil tersenyum. Setelah Bao Yu Kun mendengar ini, wajahnya memerah karena marah, ini adalah kecelakaan. Itu tidak berarti bahwa level lelaki tua itu tidak baik, dan pil face yang ini adalah pil obat tingkat 6. Apakah Anda mengerti arti dari pil obat tingkat 6? Tidak peduli pil jenis apa, resep pilmu salah, dan ramuannya tidak dalam campuran yang tepat, itu normal jika tungku pil meledak. Chen Ping masih berkata dengan tenang, kamu omong kosong, aku menemukan pil ini dari catatan pil kuno. Nah, jangan berpikir bahwa tungku alkimia diledakkan, yaitu, teknik alkimia saya tidak baik, orang tua itu sekarang lebih baik dari Anda dalam alkimia dengan mata tertutup. Jika Anda tidak yakin, saya akan membiarkan Anda tahu apa itu master alkimia sejati. Bao Yu Kun merauh marah, dia ingin membandingkan dengan Chen Ping dan membiarkan Chen Ping tahu kehebatannya. Jika tidak, jika Chen Ping menyebar dan tungku pil sekte alkimia meledak, bukankah itu akan merusak reputasi sekte alkimianya? Oke, aku bisa membandingkan denganmu, tapi bagaimana jika aku memenangkanmu? Chen Ping menatap Bao Yu Kun yang marah dengan senyum di wajahnya. Chen Ping sengaja membuat Bao Yu Kun marah dan meminta Bao Yu Kun untuk mengajukan kompetisi dengannya. Dengan cara ini, Chen Ping mengambil inisiatif, dan pada saat itu, dia bisa menggunakan metode agresif untuk membuat Bao Yu Kun meminjamkan dirinya musim semi-generasi. Kamu tidak bisa mengalahkanku, tidak ada seorang pun di seluruh dunia seni bela diri yang bisa melampauiku dalam alkimia. Bao Yu Kun sangat percaya diri, aku bilang bagaimana jika, bagaimana jika aku menang? Chen Ping bertanya, jika kamu menang, kamu dapat menggunakan pegas generasi sesukamu, dan lelaki tua itu tidak akan pernah menghentikannya. Kata Bao Yu Kun, oke, kalau begitu mari kita buat keputusan. Chen Ping tersenyum sedikit, mengetahui bahwa lelaki tua Bao Yu Kun itu tertipu, dan kemudian bertanya, lalu bagaimana kita membandingkannya? Kita bisa memurnikan pil lebih cepat dari orang lain, dan khasiatnya harus lebih kuat. Dari pemilihan jamu, kita harus melakukannya sendiri. Namun, butuh waktu terlalu lama untuk memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Bagaimana kalau kita membuat pil obat tingkat ketiga untuk mengusir Roh jahat? Bao Yu Kun bertanya, aku tidak masalah, Chen Ping mengangguk. Baiklah, aku akan memerintahkan seseorang untuk menyiapkan kuali untukmu. Bao Yu Kun berkata bahwa dia akan memerintahkan seseorang untuk membawa tungku ke Chen Ping, tetapi dia dihentikan oleh Chen Ping. Tidak, aku sendiri yang membawa kualinya. Setelah selesai berbicara, Chen Ping langsung mengeluarkan Shen Nong Ding di ring penyimpanan. Ketika Shen Nong Ding muncul, Bao Yu Kun tertegun sejenak, matanya terbuka lebar, dan dia menatap Shen Nong Ding dengan tidak percaya. Ini, apakah ini Shen Nong Ding dari Alchemy God Venerable yang legendaris? Bao Yu Kun bertanya sambil sedikit gemetar karena kegembiraannya. Itu hanya palsu, kamu tidak perlu terlalu bersemangat. Chen Ping memandang Bao Yu Kun seperti itu dan menjelaskan dengan santai. Palsu, ketika Bao Yu Kun mendengar ini, kegembiraannya menghilang seketika, dan kemudian dia melambai, dan sebuah kuali terbang di depannya. Bagaimana Anda mengatakan bahwa pemilik lembah Yao Shen Anda yang bermartabat menggunakan kuali palsu? Apakah Anda berharap untuk mengalahkan saya dengan kuali palsu ini? Bao Yu Kun berkata dengan jijik, Chen Ping hanya tersenyum. Tanpa penjelasan apapun, dia hanya berkata, mari kita mulai. Ya, Bao Yu Kun menganggu. Tetapi pada saat ini, Yue Bu Kun menghentikannya dan berkata, tidak, ini terlalu tidak adil untuk saudara Chen. Anda masih harus mencari sendiri ramuannya. Bagaimana saudara Chen tahu di mana berbagai ramuan di sekte pemurnian obat Anda tumbuh? Dan sebagai master sekte dari sekte kedokteran, Anda dapat mengetahui di mana bahan obat yang Anda butuhkan dengan mata tertutup. Ini telah bermanfaat bagi Anda sejak awal. Kalau begitu aku bisa mulai setengah jam kemudian, jadi selalu adil, kan? kata Bao Yu Kun. Tidak, kamu berangkat setengah jam terlambat, dan aku telah mempraktekkan semua ramuan obat, apalagi. Chen Ping melambaikan tangannya langsung dan berkata, Hei, aku tidak malu, meskipun itu hanya pil obat tingkat ketiga, bagaimana bisa dipraktekkan dalam setengah jam? Bao Yu Kun mendengus dingin, kamu tidak bisa, tapi itu tidak berarti orang lain tidak bisa. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung berkata kepada Yue Bu Kun, master sekte Yue, Anda adalah seorang wasit, waktunya sekarang. Yue Bu Kun masih ingin membujuk Chen Ping, tetapi melihat wajah berpercaya diri Chen Ping. Ketika memikirkan ledakan tiga batu kehidupan, Yue Bu Kun tahu bahwa Chen Ping adalah orang yang luar biasa, jadi dia juga ingin melihat seperti apa aksi Chen Ping masih dikuasai. Ayo mulai, Yue Bu Kun melirik waktu dan kemudian berkata. Setelah awal, Bao Yu Kun melompat dan berlari langsung ke puncak gunung di kedua sisi sekte obat pemurnian, yang ditutupi dengan tanaman obat. Chen Ping tidak bergerak, tetapi berdiri diam, memejamkan mata sedikit, dan mengendus bau di udara. Setelah beberapa saat, Chen Ping tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian sosoknya menghilang seperti kilat. Segera, Chen Ping dan Bao Yu Kun kembali hampir bersamaan, dan mereka membawa kembali ranguan yang mereka butuhkan untuk alkimia, dan mereka persis sama. Melihat ini, Bao Yu Kun menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya, mengetahui bahwa Chen Ping tidak tahu di mana tumbuhan itu ditanam, dan waktunya sama dengan ketika dia mengambil tumbuhan itu, yang agak luar biasa. Namun, kejutan di wajah Bao Yu Kun hanya sekilas, kemudian dia memasukkan semua jenis herbal ke dalam kompor pil, dan api menyala di telapak tangannya, kemudian dia mendorong dengan keras, dan nyala api itu menyala dan mulai membakar dengan kuat di bawah kompor pil. Bao Yu Kun menatap Chen Ping dengan tatapan menghina, tapi tatapan inilah yang langsung membuat Bao Yu Kun tercengang. Saya melihat bahwa setelah Chen Ping memasukkan herbal ke dalam Shen Nong Ding, api biru muda melompat di tangannya, dan kemudian melemparkan api langsung ke tungku. Ramuan obat mulai terbakar hebat di bawah nyala api biru muda, pada saat yang sama, Shen Nong Ding memancarkan cahaya kemasan. Hanya butuh beberapa saat untuk ramuan obat di Chen Ping Shen Nong Ding mengeluarkan semburan aroma. Aroma memenuhi udara, yang juga membuktikan bahwa pemurnian pil obat hampir selesai, yang mengejutkan Bao Yu Kun, Shen Nong Ding yang asli, beraninya kamu mengatakan itu palsu. Ketika Bao Yu Kun memandang Shen Nong Ding, dia penuh dengan keserakannya.